Intro Guys, gimana kabarnya? Seneng banget dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini berjudul Berkarya Penuh Hikmat yang didasarkan pada Amsal 8 ayat 1-21. Yang menjadi pusat refleksi kita adalah Amsal 8 ayat 6. Dengarlah karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan aku akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Saya Ivan Lee dari GKI Purindah. Guys, bagaimana pendapat Anda tentang seorang hacker yang berhasil meretas sistem keamanan suatu perusahaan dan mencuri datanya? Tentu hacker tersebut memiliki keahlian yang sangat jenius. Namun sayangnya keahliannya tersebut digunakan untuk sesuatu yang buruk dan destruktif. Padahal banyak hal positif yang mungkin bisa dilakukannya dengan segala keahlian yang dimilikinya. Melalui hal itu, kita mendapat pengertian bahwa pengetahuan saja tidak cukup. Dibutuhkan kebijaksanaan dan hikmat untuk menerapkan ilmu yang dimiliki. Hikmat dalam bahasa Ibrani hokmah dalam kitab Amsal memiliki arti lebih dari aktivitas intelektual. Hikmat dapat juga berarti keahlian dan penerapan ilmu. Dalam perjanjian lama, terkadang orang yang memiliki keahlian seni seperti tukang memahat juga disebut sebagai orang berhikmat. Jadi, hikmat lebih mendalam dari sekedar pengetahuan intelektual. Sebab diterapkan dengan spirit takut akan Tuhan. Dalam bacaan hari ini, ditegaskan bahwa hikmat bersanding dengan kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan dalam ayat 12. Namun, ia berlawanan dengan kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan tipu muslihat. Muara dari semua itu adalah takut akan Tuhan. Guys, dalam studi dan pekerjaan kita, kita diminta untuk berkarya di dalam hikmat. Artinya bukan hanya memiliki banyak wawasan tentang dunia ini, tetapi menerapkannya dengan spirit takut akan Tuhan. Kita diminta menjauhi kejahatan, kesombongan, dan tipu muslihat, karena banyak juga orang yang pintar malah menggunakan kepintarannya secara tidak bertanggung jawab. Mari berkarya dengan berhikmat. God bless you. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!